Ah, dateng juga nih anak. Tadi ditungguin. Bam, jalan yuk. Lagi dapet pinjeman nih, tapi gue pengen cobain yang agak jauhan gitu nyobainnya. Jalan jauhan? Boleh aja sih, tapi kayak aquarium gitu ya. Pasang kaca film dulu lah, gila lu. Panas sama, ntar orang ngeliat pas lagi kita review. Iya juga sih. Oh, kebetulan. Nah, Solar Guard Black Phantom, itu lagi ada promo. Jadi ada kode voucher, lagi dapat potongan diskon. Dan kebetulan, ada home service-nya juga. Nah, boleh, boleh, boleh. Kalau ada home service, pasang dulu deh mendingan deh. Kita langsung pesan aja. Masukin deh. Terus iya. Siap. Sub indo by broth3rmax Nah, akhirnya. Akhirnya. Akhirnya kita kebagian nyetir. Karena, kalau kalian lihat di video sebelumnya, gue pernah nyoba ini mobil, tapi cuma satu lap. Itu, itu review atau palet. Kayaknya palet sih, abis makan di restoran seafood kayaknya gitu. Sudah keluarin mobil gue. Nah, kali ini kita dapat kesempatan buat nyobain si Nissan Magnite. Dan, kita akan coba ini jalan lumayan jauh lah. Ya, agak jauh lah. Short escape. Short escape. Wah, hitung-hitung lah. Lihat yang hijau-hijau dikit. Kita lihat baratnya. Nah, sekarang kita ada di tol lingkar luar ya. Jadi kita dapat kesempatan buat eksplor. Apa ya namanya, ya nanti. Performanya, dinamikanya. Ya, di jalan tol. Yang gue janjiin waktu di video sebelumnya. Kita lihat ya, detailnya ya. Nah, sekarang kita menuju ke jalan tol layang yang ke arah Karawang. Si Kapek itu. Kapek ya, kalau nggak salah ya. Yuk, stay tune ya. Kita kaya dulu aja. Iya, kita auto-way dulu. Gret, dari tadi gue perhatiin kalau lu mau bayar tol, lu harus buka pintu ya. Iya, bikin takut mobil belakang. Disangka mau pinjam kabel. Nggak, nggak. Jadi kan kemarin baru ini pasang kaca film, kan. Oh, iya, iya, iya. Kita harus nunggu 2x24 jam nih. Baru biar kering dulu. Nah, baru boleh dibuka. Benar sih. Emang aslinya mobil itu nggak dapet kaca film? Dapet. Aslinya itu dapet kaca film Solar Guard sebenarnya. Oh. Cuma karena ini mungkin mobil test ya. Jadi dia nggak dapet sih kayak kecepatan. Kayaknya buru-buru keluar gitu kan. Makanya kayak aquarium gitu ya kemarin. Betul, kemarin. Nah, ini depannya gue tambahin pake Solar Guard Black Phantom. Karena kan lagi ada ini, lagi ada promo. Kodo voucher ya, yang kemarin masukin tuh ya. Oh, pante. Iya, jadi pake Solar Guard Black Phantom. Solar Guard Black Phantom itu ya, itu kaca film yang paling pekat sedunia loh, warna hitamnya. Jadi inget temen kita kalau pekat. Aduh, kodonya dia yang nge-review ini. Udah, udah, udah. Warna kulit, warna kulit. Udah, udah, udah. Sensitif, sensitif, sensitif. Tapi ngomong-ngomong, hitamnya ini bikin aksen dual tone-nya jadi kental banget ya. Bener banget, bener. Jadi kental lebih kontras gitu ya. Iya, di luar juga tampilannya juga jadi lebih bagus di kamera. Cocok banget. Cocok banget kan. Setelah itu juga jadi ya lumayan enak. Ada. Panas. Iya, ada. Privacy-nya juga masih bagus. Sama safety ya. Safety juga. Oke, sekarang kita bahas-bahas mobilnya lah ya. Nah, langsung lah impresinya dah ya. Nah, gue pengen ngebahas pertama kali nih posisi duduknya dulu. Jujur aja gue susah nemuin posisi duduk yang pas. Masalah lu kayaknya itu, Gret. Gue oke-oke aja, Gret. Pas sih. Iya, gue nggak bisa dapet nyaman-nyaman banget sih. Cuman oke lah buat gue, Mak. Iya, tapi kalau buat gue yang badannya gede ya. Ini sih jujur aja pantat gue nih ketahan sama plastik yang ada di sini nih. Oh, ini ya? Iya, offside. Kayak kelebaran gitu. Kelebaran lu. Padahal kan ini desain buat orang India. Biasanya orang India kan gede-gede ya. Sukupan badannya gitu. Gede, tapi nggak lebar. Terus-terus juga nih ya. Posisinya ini tuh, apa ya? Pedalnya menurut gue tuh terlalu deket ke kita. Kayaknya sih pengaruh platform CMFA-nya itu sendiri ya. Bisa jadi. Menipis di depannya ya. Jadi pedalnya dibikin agak offset ke tengah jadinya ya. Iya, dan kalau menurut gue ya, Pedalnya kalau jauhan dikit ini posisi duduknya lebih ideal. Lebih enak. Tapi lo nggak nekuk jadi ya. Tapi lo nggak nekuk. Dan ini juga pedalnya kayak pedal ini soalnya. Kayak pedal mobil manual. Yang nggak kayak mobil Matic gitu. Untuk remnya ukurannya sama besar gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Iya. Terus dari posisi tangan ke setir juga. Ini dia aneh. Setirnya juga kan dia pengaturannya nggak fleksibel ya. Cuma bisa tilt. Dia belum bisa teleskopik. Dan posisinya tuh agak rebah. Kurang tegak gitu loh ya. Kurang tegak. Kita jadi ergonominya juga kurang gimana gitu dikit. Jadi misalkan posisi tangan kita lagi belok nih ya. Kalau tangan gue ya. Ini tuh hampir 1.70 derajat. Ini nggak safety kalau di aturan safety driving. Safety drivingnya ya. Ini nggak boleh kayak gini nih. Iya, jadi kalau misalkan gue deketin, kaki gue makin nekuk lagi. Gitu jadinya. Badan lu yang salah. Tiba-tiba badan lu ya. Jadi orang gede harus berhenti bangkan buat ini. Betul, betul sekali. Visibilitas gimana gede? Visibilitasnya oke. Kaca-kacanya juga sebenarnya gede. Cuman memang pilar A-nya ini agak mengganggu buat di bagian bawahnya. Ya, buat bagian bawahnya ini ya. Tapi masih mending lah. Dia ada, apa sih nih. Pemisah gini ya. Jadi spionnya nggak terlalu nempel-nempel banget. Jadi spionnya kayak pakai batang gitu loh. Nggak nempel langsung ke pilar A. Jadi paling agak ada kayak space untuk nintip dikit lah. Itu better sih ya. Iya, mendingan. Nah, terus kekedapannya sebenarnya buat kelasnya menurut gue oke. Menurut lo oke ya. Oke. Tapi gue terganggu dari bunyi. Nah, iya. Ini loh. Dari bawah itu loh. Kayak nggak ada insulasi gitu loh. Dari bawahnya memang berisik suara bannya, suara angin itu berisik. Makanya dikasih shot system yang bagusan. Gak bener-bener ragu. Gitu. Pemikiran yang bagus. Perspektif yang bagus itu. Terus ini nih yang kemarin banyak nanya. Suspensi. Nah, ini dia. Jujur aja suspensinya kalau misalnya kita lagi bawa pelan-pelan. Empuk. Terus bawa mobil juga empuk kalau pelan. Ya, tapi kalau misalnya kita udah pakai buat kenceng ya. Ini kayak di jalan tol. Layang nih. Ini kan sambungannya memang, kalau misalnya kalian pernah lewat sini pasti tahu banget. Nah, kurang halus lah. Nah, ini mobilnya baru berasa nih. Bodinya tuh memang berasa kaku. Kaku. Tapi suspensinya tuh kayak rebound-nya kurang cepat. Kalau gue bilang budget suspension. Budget suspension. Jadi ciri khas budget suspension biasanya kalau lu push, kenceng, itu baru keluar karakteristik aslinya. Ya. Kayak rebound-nya kurang cepat. Kayak rebound-nya kurang cepat. Jadi memang travel-nya agak gimana gitu ya. Travel-nya memang agak jauh. Jauh sih sebenarnya. Yang redam-nya jauh. Cuma kayak kurang tek gitu loh. Iya, bener. Tuh, kayak begini tuh. Jadi jaga bodi mobilnya kayak kurang gini ya, dikit ya. Jadi kalau misalkan dibilang mobil ini empuk. Ya, empuknya Nissan tuh gak kayak gini. Belum sampai level empuknya Nissan. Betul. Empuknya Nissan tuh nikmat banget dah. Tapi, sudah jauh lebih baik daripada levelnya Datsun. Jauh. Jauh. Jadi kalau kalian bilang, kalian pikir ya ekspetasinya ini mobil kayak Datsun. Enggak. Ini importan apa? Tapi kayak Nissan. Enggak juga. Kalau apa? Kayak Renault. Satu grup semua kan? Satu grup semua. Ini rasanya mirip Renault. Iya, bener. Kayak driver atau quip. Kayak driver atau quip. Kerasanya mirip-mirip seperti ini. Mungkin karena memang basic-nya juga sama. Iya. Terus, ini kali lanjutnya feeling steer. Ah, feeling steer. Feeling steer-nya ini memang steer-nya sebenarnya dia sensitif. Ya. Tapi, feeling-nya gak ada. Terus, blend dan ininya ya. Akurasinya juga kurang linear. Gitu. Jadi, mungkin kalau buat di perkotaan dia ya easy to drive aja sih. Karena dia enteng bobotnya. Cuman kalau buat di tol gini ya. Mungkin gak bisa terlalu agresif banget. Kalau misalnya kita pindah jalur atau gimana. Terasa gini-nya ya. Iya, terasa. Mobilnya tuh sebenarnya lincah banget sebenarnya. Terasanya. Seperti semua teori awalnya. Jadi, kalau mau nyoba mobil sebenarnya. Enaknya tuh kencang. Enaknya. Bukan aslinya ngebut ya. Bukan aslinya ngebut ya. Tapi maksudnya mobil akan keluar segala kelebihan dan kekurangannya ketika lu jalan kecepatan cukup tinggi. Baru terbukti. Baru terbukti. Karena begitu di kecepatan rendah, semua mobil hampir sama rasanya. Jujur aja. Betul. Nah, gantian gue nyetir ya. Ganti ya. Siap-siap. Eh, tapi ini masih pagi nih ya. Kita mampir ke Purwakarta dulu. Masih pagi. Kapahin ke Purwakarta? Jadi gini, kan kemarin kita baru pasang gajah film ini. Nah, gue penasaran pengen ngetes performanya. Oke. Jadi kan dealer Solar Guard ini kan dia banyak banget. Oh. Cabangnya banyak banget. Oke. Termasuk di Purwakarta. Oh, ada juga? Ada. Nah, gue pengen mampir ngecek performa sekaligus ngecek garansi juga sih. Oh, yaudah. Iya. Boleh juga deh. Ayo, biasanya kan ke Purwakarta itu cuma lewat doang kan? Benar, benar, benar. Mampirin deh sekali-kali. Cuma lewat doang. Kita lihat-lihat ya. Yuk. Oke, ayo, yuk. Nah, tadi udah dibahas suspensi gitu-gitu. Gimana mesinnya? Nah, mesinnya giliran gue nih. Oke. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya ya, gue pengen banget explore ini mobil di tol. Dan kali ini terwujud. Dan ternyata, kembali lagi, kalau lo coba di tol, biasanya tuh jelek-jelek dan bagus-bagusnya tuh kelihatan. Benar, benar, benar. Dan mobil ini bisa gue bilang, biarpun mungkin nggak sampai ke level refinement-nya sebuah Nissan ya. Tapi ini jauh lebih bagus daripada sebuah Datsun. Jauh, jauh. Karena ini mesin 1000 cc turbonya ini, responnya cukup bagus, biarpun di kecepatan rendah memang lo bisa rasain ada turbo lag-nya. Jadi kayak ada jedak gitu loh, begitu logas, kayak baru maju gitu loh. Tapi begitu di kecepatan kayak, ini kita jalan di 80 gini ya, buat nyampe 80-100 itu effortless ya, bisa dibilang ya. Pick up power itu gampang banget, dan begitu logas, eh, loh. 40, udah 90, udah 90, udah 100, gampang banget gitu jadi bener-benernya. Dan halus banget nggak, kasarnya gitu ya. Dan gue demennya responnya cukup bagus, tapi masih tetap punya karakter kehalusan sebuah CVT. Ini bener-bener gue nantiin CVT dan mesin ini kombinasinya ditaruh di mobil Nissan beneran. Hmm, Nissan beneran ya. Itu sih yang bener-bener bisa dipuji. Dan, balik lagi ya, menurut gue sih, biasanya kan kalian tau ya pernah nyobain CVT-CVT-nya Nissan memang laginya kan lumayan kan. Iya, RPM bawahnya... Gue punya dua Nissan lah, jadi jangan ragukan lah ibaratnya. Gue punya dua Nissan dan itu CVT-nya yang bukan favorit gue ada. CVT yang di sini sih lumayan responsif, lumayan improve. Dan menurut gue sendiri, ini terbantu sama mesin turbonya yang di RPM rendah, di 2000-an RPM tuh dia udah turbo max. Udah masuk, udah kick in gitu loh. Jadi kayak, jeda-jedanya tuh kebantu banget, biarpun masih ada. Masih-masih berasa. Bukan turbo Eropa sih, jujur aja yang bener-bener gak ada jedanya. Tapi ini buat sebuah effort, apa ya, effortnya Nissan gitu ya. Untuk mesin kecil turbo ini patut ya, Precious. Mungkin baru berasal pas tanjakan yang jauh ya, track yang panjang. Nanti kita coba di jalanan yang di Kaliku, masuk gunungnya. Oh iya, ini kita udah di Tol Cipularang soalnya. Kita udah di Tol Cipularang, soalnya udah dekat lagi nyampe tujuan. Tapi ya balik lagi, kalau kita tarik gini, enak. Jaran-jaran loh gue nyengir. Ini nyengir gue dibalik maskerah, gak kelihatan. Dan ternyata juga ada satu tombol ya, dibalik tuasnya sini. Agak tersembunyi. Agak tersembunyi nih naroknya nih, tombol sport. Sport. Gunanya apa? Ya gak sport-sport, meneran sih sebenernya sih. Begitu di pencet, itu dia RPM akan naik 1000. Nahan 3000 ya? Dia nahan, tadinya dia nahan di 2000, ini kecepatan 80-an. Jadi sekarang, begitu di pencet sport, jadi nahannya di 3000. Otomatis, begitu lo mau nyarip, responnya jadi berasa lebih ngisi dan lebih cepet. Tapi tetep halus sih, tapi ini. Tapi tetep halus, CVT gimana pun juga. 120 sekarang. 120-6. 120-30. 120-30 nih. 133-134 tadi kok ngasih. Hampir 140 tadi. Itu 1000 cc loh. 1000 cc. Mengagumkan sih. Lumayan mengagumkan. Jarang-jarang gue puji mesin. Iya nih, jarang-jarang jujur. Selamat siang pak, ada yang selesai bantu? Iya, jadi kemarin ini saya baru pasang kaca film solar. God, mbak. Iya. Nah, saya penasaran pengen ngecek performanya sih. Boleh, boleh. Ada kartu garansinya pak? Ada. Kalau misalkan saya ada keluhan, saya bisa klaim di sini ya? Boleh, boleh saya cek? Boleh. Garansinya bisa dicek secara online ya pak? Iya. Saya sudah cek, ternyata garansinya sudah tertera. Boleh saya cek kaca filmnya? Boleh mbak, silakan. Terima kasih. Eh, bener ya adem ya? Nggak kerasa. Iya, udah ya mbak. Makasih ya. Selamat. Ini jalannya seru juga ya? Naik turun-naik turun, belok-belok gitu. Twisty gitu ya. Enak nih makanya nih. Cuman, emang kalau nih ya, depan kita nih ya, keranjakan gini nih, lu pakai D, dia kayak agak nahan gitu loh. Iya, CVT-nya berasa. CVT-nya berasa kayak... Iya, agak-agak responnya jadi lambat. Tapi dia ada option L. Nah, tuh. Otomatis jadi kayak rasionya lebih pas, lebih nggak ada torsi. Nah, tuh, narik-narik aja dulu. Rp emang lebih... Malah enteng ya? Malah jadi enteng, cuman emang suara jadi... Iya, suara jadi... Karena Rp emangnya gigi gantinya gitu. Tuh, tuh... Dapet juga gitu loh. Jadi, buat tanjakan yang kita khawatir bakalan pot-potan gitu, 1000cc, enggak loh. Ternyata enggak juga gitu. Enak-enak aja gitu. Oke, sekarang kita udah di sibe 4. Sebenernya harusnya berlima sih, jadi dihitung 2. Kita mau... Kita mau coba nanjak. Dari kondisi diem. Ada pertanyaan dari entejen kan. Kuat apa kagaknya 1000cc-nya nanjak. Betul. Ini ada tanjakan di depan. D ya, nggak pakai L. Nggak pakai L. Coba ya. Maju... Kampang kok. Eh, maju ini mah tuh. Tuh, justru malah kuat. Belum dipakai L ya. Mungkin kalau curam banget, baru kita pindahin ke L untuk dapat tenaga lebih baik. Ini yang namanya Climber. Bukannya yang nggak bisa nanya. Bener, 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 bener. Gue baru setuju. Nah, yang lo suka ya dari fitur infotainment mobil ini ya. Dia tuh udah ada wireless Apple CarPlay. Canggih ya. Canggih. Jadi nggak usah pakai kabel-kabel lagi, langsung connect-in aja Bluetooth. Cuman paling kelemahannya boros ya. Hape-nya jadi boros banget. Tapi kan bisa nge-charge? Sambil bisa nge-charge. Nah, ini dari tadi kita ngandelin ini doang nih, Apple CarPlay doang nih. Lihat map segala-segala. Ini juga jalanan makin dekat ke sana juga makin jelek. Tapi kelihatan gitu enak gitu ngarahinnya. Iya, masih kelihatan. Enak lah jadinya kan. Nggak usah lihat HP lagi. Nah, kalau kita sambung dari sini juga, karena kita udah dapet tujuan nih. Ternyata efisiensi mobil ini juga lumayan. Jadi tadi kita nanjak-nanjak, terus jalanan parah banget sih ini. Jelek banget. Parah banget. Ini kita udah jalan sekitar 141-an kilometer. Dan averagenya, dari tadi kita ngisi, itu 13,8. 13,8 kombinasi. Kombinasi loh. Tadi di tol doang sih dapet 18. 17 atau 18-an lah dati di tol doang. Tapi begitu udah nanjak ke arah sini sama jalanan kayak begini, itu banyak main gas, otomatis jadi lebih boros. Nah, menurut kalian sebenarnya gimana? 13,8 ini average, boros apa enggak? Komentar di bawah. Komentar. Oke, akhirnya kita sampai juga. Sampai juga ya. Jalanan terakhirnya sih. Waduh. Seru banget ya. Seru sih. Tapi untung ini dia, ground clearance-nya tinggi nih. Kagak mentok sama sekali. Gak mentok sama sekali. Bener-bener kagak mentok sama sekali. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulannya Gretia. Yes. Monggo, dari segisi lu dulu. Oke. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya menurut gua kalau, dia dibilang, ini harusnya Datsun. Enggak juga, karena menurut gua, dia di atasnya Datsun kok kelasnya. Tapi kalau buat pakai nama Nissan, itu juga belum sampai menurut dia. Belum sampai levelnya Nissan. Iya, jadi dia kayaknya di tengah-tengah antara Datsun dan Nissan. Yang adalah, Renault. Renault India ya, tapi bukan Renault yang Perancis ya. JDM kalau kata temen gua. Beneran. Jaipur Domestic Market. Bisa aja. Ya kira-kira gitu. Gimana kalau dari mesin-mesin performa? Kalau dari performa menurut gua sendiri ya, Jadi, ini mesin dan transmisinya, kombinasinya sama sekali, bukan Nissan. Bukan Nissan. Which is bagus ya. Which is bagus. Karena biasanya performa menurut Nissan itu agak, terlalu halus atau terlalu, lemot. Untuk kutip ya. Untuk sebuah transmisinya. Tapi ini, bener-bener beda. Dan, di jalan tol yang gua sangka, ini mobilnya bakal keteteran. Karena 1000cc gitu ya. Tanjakan juga. Tanjakan juga tadinya gua pikir bakal keteteran. Ternyata enggak. Karena 1000cc turbo nya lumayan sigap. Dan transmisinya tanda kutip lumayan pintar. Untuk mengatasi semua mode jalanan. Setuju. Setuju banget. Which is, ini salah satu yang surprising ya. Iya. Menurut gua ya. Dari segi dinamika berbeda. Jauh di atas ekspektasi. Jauh di atas ekspektasi gua. Seperti itu kira-kira kesimpulannya. Ya. Tapi, dari semua hal-hal itu, tetap ada lah kekurangannya ya. Pasti. Itu pasti. Yang paling kerasa itu adalah build quality nya. Sangat tidak Nissan. Ya, kayak yang mungkin udah jelasin di video sebelumnya. Gak konsisten dan lain-lain. Material juga. Material juga. Dan ada vibrasi ya. Vibrasinya sedikit juga. Geter. Ya, Geter-geternya berasa karena dia memang 3 silinder juga kan. Itu untuk bawaan orang belum habis dipakai. Sebenarnya ya. Dan agak cungkring ya. Iya. Gemes. Ternyata begitu dilihat-lihat lagi ya. Mungkin kalau peleknya lebih gede gitu. Nah. Mungkin ada yang sponsor. Ya paling terakhir yang pengen gua kritik adalah harganya. Sayang starting price nya coba saja sedikit lebih rendah. Itu jadi biar orang. Di bawah 200 orang pasti. Wah. Nengok. Nyoba. Lihat. Nyoba gitu loh. Begitu dicoba langsung. Oh iya ini mobil. Oke. Oke banget. Kira-kira kayak gitu. Nah. Terakhir juga. Buat kalian yang pengen pasang kaca film. Solar Guard Black Phantom. Bener. Biar keren kayak mobil ini ya. Buh. Elegan banget jadi kontras gini. Kalian langsung bisa pakai kode voucher yang ada di bawah sini. Karena ini terbatas. Jadi buruan aja kalau misalnya kalian pengen pasang kaca film. Langsung pakai kode vouchernya. Dapat penawaran bagus tuh. Betul. Jangan sampai kelewatan. Oke. Terakhir. Itu aja sih ya. Mungkin sekali lagi. Kami tidak menyarankan kalian kalau keluar-keluar kemana-mana. Kalau bener-bener gak ada kebutuhan mendadak ya. Kalaupun sampai harus ada kebutuhan mendadak ya. Patuhi protokol kesehatan. Seperti biasa. Dan kalau pun harus bener-bener keluar kayak gini ya. Ya cari tempat yang kondusif lah ya. Kondusif lah. Kemungkinkan lah ya. Yang menghindari penularan dan segala macam. Jaga jarak pakai masker pasti. Jaga jarak pakai masker. Karena gimana pun juga kesehatan pada saat seperti ini nomor satu. Betul. Oke. Mungkin video kali ini gitu aja. Ya. Terima kasih sudah menonton. Tekan like kalau misalnya kalian suka video ini. Komentar di bawah. Dan subscribe kalau misalnya kalian belum. Gue Grady. Gue Audi. Ya sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Biar bikin takut mobil belakang. Hahaha. Ya. Ya. Lagi rekod lagi rekod. Garansinya sudah di. Bapak. Sekarang gimana? Oh bisa di cek dulu. Terima kasih następuan. Yeah snapx. Yeah ya bro selamat menikmati